Selanjutnya pembirsa sejumlah relawan Liliana Tanaya Tanusudibjo mengunjungi anak yatim di Pantiyo Mayatim dan Duafa, Senin Jakarta Pusat. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, kegiatan ini juga dilakukan sebagai upaya mewujudkan Indonesia Sejahtera. Aksi sosial kembali ditunjukkan relawan Liliana Tanaya Tanusudibjo. Kali ini para relawan mengunjungi asrama laki-laki di Pantiyo Mayatim dan Duafa di Kelurahan Paseban, Kecematan Senen, Jakarta Pusat. Bentuk kepedulian terhadap anak yatim ditunjukkan dengan memberikan bantuan berupa sembako, kompor, dan dispenser. Ketua relawan Liliana Tanaya, Yeri Tawalujan menegaskan kegiatan sosial tersebut bukanlah kepentingan politik. Kegiatan ini semata-mata bertujuan untuk memberikan perhatian dan semangat kepada anak-anak di Pantiyo Asuhan. Ini relawan Ibu Liliana Tanaya Tanusudibjo mengkhususkan diri kepada kegiatan-kegiatan sosial. Memberikan aksi-aksi kemanusiaan untuk menolong mereka yang layak ditolong. Dan yang paling layak ditolong itu adalah anak-anak yatim piatu seperti ini. Dalam waktu kurang lebih satu bulan ini Pantiyo Asuhan ke-8 dan insya Allah akan lebih banyak lagi dalam waktu dekat. Target kami mudah-mudahan bisa mencapai 100 Pantiyo Asuhan yang dikunjungi. Mudah-mudahan dengan apa yang disumbangkan ke Pantiyo Asuhan ini kami insya Allah bermanfaat. Semoga tercapai apa yang diharapkan. Sebagai Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanaya Tanusudibjo bersama para kadernya tidak pernah lelah berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Aksi ini merupakan salah satu langkah nyata untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan Ainews melaporkan. Baik, pemirsa informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini mewakili segenap kru yang bertugas. Saya Marlin, silahin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.